Dikutip dari kompas.com Senin 11 Mei 2015, mengapa bisnis prostitusi tak pernah surut? Bisnis dunia prostitusi seakan diminati oleh sebagian kalangan, dari berbagai kasus prostitusi yang terbongkar, memperlihatkan peminat prostitusi berasal dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas. Pakar hukum pidana Ferdinand, Andi Lolo, mengatakan, biasanya para pelaku bisnis tersebut memiliki pilihan rasional. Mereka melihat bagaimana hukuman yang kecil dan untung yang besar dapat diraup dengan mudah. Misalnya kasus RA 32 tahun yang mengaku bisa menjual pekerja seksnya yang kalangan artis dan model dari tarif Rp80 juta hingga Rp200 juta. RA mendapat untung 30% dari harga keseluruhan setiap pekerja seks. Melihat angka tersebut, banyak orang yang akhirnya terjiur. Mereka berani masuk dengan bayang-bayang hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan dan benda Rp15.000. Meski sudah dapat dipastikan masuk dalam ranah hukum, kasus bisnis prostitusi tak sedikit yang menguap begitu saja. Hal ini diperkirakan karena sistem penegak hukum yang lemah. Dalam praktik, mereka kan harus dipidanakan, tapi kadang-kadang berhenti di tengah jalan, kata kriminolog Universitas Indonesia Eko Haryanto. Tak sedikit kata Eko para pelaku pebisnis prostitusi akan sembunyi terlebih dahulu saat merebaknya penangkapan. Setelah dianggap sepi dan aman, mereka kembali bergelian. Selain itu, Gardinan menyebut lemahnya sistem penegakan hukum di lapas. Misalnya, masih terjadi rawan suap. Sehingga tak menampik jika memang dihukum, mereka masih bisa mengendalikan di dalam lapas. Sekian, Hari Wibo Channel.